Intro Hai hai hai, sahabat Gini Aci kembali lagi bersama Kak Tata di channel youtube Ayu Cerdas Indonesia Nah buat sahabat Gini Aci yang belum subscribe bisa subscribe sekarang juga ya Supaya tidak ketinggalan dengan video-video menarik lainnya Nah sahabat Gini Aci kali ini kita akan membahas mengenai pecahan Nah siapa nih yang masih suka bingung belajar di materi pecahan Nah sahabat Gini Aci sebelum kita masuk lebih dalam Kak Tata akan menjelaskan mengenai konsep dari pecahan Nah apa sih dan gimana sih yang dimaksud dengan pecahan itu Nah disini Kak Tata ada contoh satu loyang pizza yang bulat itu ya Nah disini Kak Tata bagi menjadi 4 Oke menjadi 4 Nah dari gambar di samping itu kita bisa sebut bahwa pizza itu merupakan pecahan 1 per 4 Nah kenapa bisa disebut pecahan 1 per 4 karena yang awal mulainya itu utuh 1 ya Kemudian kita bagi menjadi 4 Nah 4 nya itu merupakan hasil dari satu loyang tadi dibagi gitu ya Dibagi menjadi 4 maka disebut 1 per 4 Nah seperti itu sahabat Gini Aci Nah untuk satu yang di atas itu merupakan pembilang ya sahabat Gini Aci Untuk angka yang berada di atas itu merupakan pembilang dan untuk angka yang di bawah itu adalah penyebut gitu ya Oke sahabat Gini Aci dari contoh pizza itu Satu utuh kemudian dibagi sama besar Itu dimaksud dengan pecahan Nah pecahan itu tadi 1 per 4 tadi itu dibacanya 1 per 4 Oke 1 per 4 Seperti itu ya Oke sahabat Gini Aci itu tadi konsep dasarnya ya dari pecahan Nah sekarang coba kita beralih ke contoh-contoh lainnya Oke dimana contoh-contoh yang gambar yang merupakan pembilangnya itu adalah 1 Oke jadi yang atas itu tetap 1 Nah disini ada gambar segitiga Oke gambar segitiga dibagi menjadi 2 Sama besar Oke dibagi menjadi 2 tentunya sama besar Nah yang sisi sebelah kanan itu ada arsirnya sahabat Gini Aci Ada arsirnya ya berwarna orange Nah kira-kira nih dari bentuk gambar ini itu merupakan bentuk pecahan berapa Oke ingat ya kalau tadi 1 pizza utuh dibagi menjadi 4 itu 1 per 4 Nah kalau ini dari segitiga awalnya segitiga kemudian dibagi menjadi 2 sama besar Dan yang sisi sebelah kanannya itu diarsir maka Iya betul 1 per 2 Oke 1 per 2 Nah contohnya seperti itu Nah sekarang ada contoh lagi nih Ada gambar seperti ini Oke ada 4 buah persegi gitu ya Ada 4 buah persegi Nah ada 1 kotak itu 1 persegi yang diarsir Nah kira-kira dari gambar ini nih itu pecahan berapa ya sahabat Gini Aci Ya betul pecahan 1 per 4 Oke 1 yang ada diarsir kemudian per 4 Ada 4 Dan 4 sama besar bangunnya gitu ya sahabat Gini Aci ya Oke nah sekarang 1 contoh nih yang bisa dijawab Gini Aci di kolom komentar ya Nah gambarnya seperti ini Nah jangan lupa sahabat Gini Aci bisa ditulis di kolom komentar ya Berapa hasil pecahan dari gambar di samping ini Kata-kata tunggu Nah kalau tadi kita belajar pecahan dengan pembilangnya itu 1 Ya dari tadi kan pembilangnya 1 nih 1 per berapa 1 per berapa gitu ya Nah sekarang kita membahas mengenai pecahan yang penyebutnya itu sama Berarti kalau yang tadi atasnya yang sama sekarang yang bawahnya yang sama ya sahabat Gini Aci Oke disini kata-kata ada 2 gambar Nah bisa dilihat ya ada 2 gambar Nah dari 2 gambar ini sahabat Gini Aci Kita bisa lihat kira-kira apakah penyebutnya sama Angka yang ada di bawah itu sama Oke yang atas ini ada 3 buah persegi ya Ada 3 buah persegi Nah sisi yang paling kanan itu yang paling kanan itu diarsir Nah maka ini itu bentuk pecahannya adalah 1 per 3 Oke 1 yang diarsir per 3 buah persegi gitu ya Nah sekarang gambar yang kedua itu seperti ini Ada 3 buah persegi juga tapi ada 2 Yang diarsir itu ada 2 kotak ada 2 persegi Maka bentuk pecahannya seperti apa? Bentuk pecahannya adalah 2 per 3 Oke 2 per 3 Yang tadi 1 per 3 yang ini 2 per 3 Nah ini yang disebut dengan pecahan yang memiliki penyebut sama Yaitu bawahnya sama-sama angka 3 Nah sekarang dari kedua gambar ini 1 per 3 dengan 2 per 3 ini Maka sahabat Gini Aci bisa melihat kira-kira mana ya yang lebih besar Atau mana yang lebih kecil gitu ya Daerah arsirnya Nah kita bisa lihat untuk pecahan seperti ini Yang penyebutnya sama Itu berarti kita tinggal fokus di pembilangnya Atau angka yang atas Oke 1 per 3 titik-titik 2 per 3 Nah kita bisa lihat 1 sama 2 itu lebih besar yang mana Sahabat Gini Aci Iya betul lebih besar yang 2 Maka lambang titik-titik yang ada di tengah ini Itu bisa kita isi dengan lebih kecil Lebih kecil Jadi 1 per 3 itu lebih kecil dari 2 per 3 1 itu lebih kecil daripada 2 Dilihat dari atas ya Dari pembilangnya itu Kalau penyebutnya itu sama Oke itu ya catatannya ya sahabat Gini Aci Nah sekarang tugasnya Gini Aci nih Katata udah ada gambar Dua gambar nih Nah bisa dilihat gambarnya seperti ini Nah tugasnya Gini Aci adalah menjawab Menjawab kira-kira mana yang lebih besar Dari gambar di samping dan bentuk pecahan di samping Oke Gambar di samping itu ada 10 persegi ya Sahabat Gini Aci ada 10 persegi Nah kemudian yang diarsir itu ada 2 kotak atau 2 persegi Maka bentuk pecahannya adalah 2 per 10 Oke 2 per 10 Nah sedangkan gambar yang kedua Itu juga ada 10 persegi Namun yang diarsir itu hanya ada 1 persegi Nah kira-kira mana yang lebih besar ya Dan mana yang lebih kecil Oke bisa ditulis di kolom komentar Nah sahabat Gini Aci tadi sudah membahas masalah penyebut yang sama Nah kalau sekarang kita akan membahas dan belajar Mengenai pecahan yang senilai Nah pecahan yang senilai itu gimana sih maksudnya katata Oke disini katata ada contoh coklat ya Ada coklat yang panjangnya sama Namun dari coklat ini itu pembagiannya itu berbeda sahabat Gini Aci Untuk coklat yang atas itu 2 per 6 Sedangkan yang bawah itu adalah 1 per 3 Nah tapi panjangnya sama nih beda cara potongnya aja bentuk potongnya aja itu beda Nah tapi dari 2 angka pecahan ini itu merupakan pecahan yang senilai Nah bagaimana cara kita membuktikan bahwa 2 pecahan ini merupakan pecahan yang senilai Nah maka kita bisa melihat ya 2 per 6 ini Yang atas 2 per 6 oke 2 per 6 itu ternyata merupakan pecahan 1 per 3 juga sahabat Gini Aci Gimana caranya berarti kita bisa menuliskan terlebih dahulu 2 per 6 Nah 2 per 6 ini kita tulis titik-titik dengan 1 per 3 Nah maka untuk lambang yang tepat untuk mengisi yang kosong ini adalah sama dengan Karena nilainya sama 2 per 6 dengan 1 per 3 Kita buktikan dengan 1 per 3 apabila dikali dengan 2 Oke dikali dengan 2 yang atas maka yang bawah itu juga dikali dengan 2 Oke pecahan itu untuk menghitungnya itu apabila yang atas itu dikali 2 Maka yang bawah juga dikali 2 Sebaliknya apabila yang atas dibagi 2 maka yang bawah juga dibagi 2 Oke kita buktikan dari 1 per 3 apabila dikali 2 1 kali 2 hasilnya adalah 2 Yang bawah 3 dikali 2 itu hasilnya adalah 6 Nah maka 1 per 3 ini sama dengan 2 per 6 Seperti itu sahabat Kinaci Nah apabila dibalik 2 per 6 Jadi 1 per 3 bisa nggak? Bisa dibagi ya sahabat Kinaci 2 per 6 dibagi dengan 2 Atas bagi 2, bawah bagi 2 2 bagi 2 berapa? 1 6 dibagi 2 berapa? 3 Nah sama sama dengan 1 per 3 2 per 6 sama 1 per 3 itu sama 1 per 3 juga sama dengan 2 per 6 Nah seperti itu sahabat Kinaci yang dimaksud dengan pecahan senilai Nah kalau tadi kan contohnya ada cokat tuh Nah sekarang kata-kata ada contoh lain nih Gambarnya ada di samping ini Coba bisa dilihat Ada 4 persegi Kemudian yang bawah ada gambar 2 persegi panjang gitu ya Ukurannya sama gitu ya Nah kita bisa lihat yang atas itu ada 2 arsiran ya Jadi pecahannya adalah 2 per 4 Sedangkan yang bawah itu cuma ada 1 arsiran Maka bentuk pecahannya adalah 1 per 2 Nah kira-kira sama nggak 2 per 4 dengan 1 per 2? Kita bisa hitung Ya 2 per 4 Kalau dibagi 2 gitu ya Karena 1 per 2 ini kan bentuknya lebih kecil Maka kalau mau membuktikan itu Kita bisa bagi dulu sahabat Kinaci Kita bagi 2 Atas bagi 2, bawah bagi 2 Berarti kalau 2 bagi 2 itu 1 4 bagi 2 itu 2 Maka hasilnya adalah 1 per 2 Nah bisa dilihat Ini sama ya 2 per 4 itu sama dengan 1 per 2 Nah kalau 1 per 2 Kira-kira sama nggak Untuk 2 per 4 Berarti kita kalikan sahabat Kinaci Yang atas kali 2, bawah kali 2 Oke berarti 1 kali 2 2 kali 2 adalah 4 Nah ini tuh ternyata sama Oke merupakan pecahan senilai Meskipun bentuk gambarnya atau bentuk pecahannya itu berbeda Nah untuk selanjutnya ada 2 gambar juga nih Coba sahabat Kinaci bisa tulis jawabannya nanti di kolom komentar ya Bisa dilihat 2 gambar ini Nah berapa kira-kira bentuk pecahannya untuk yang atas dan untuk gambar yang bawah itu berapa bentuk pecahannya Oke tulis di kolom komentar Nah sekian materi pecahan pada kesempatan kali ini Untuk sahabat Kinaci yang ingin request materi yang lain bisa tulis di kolom komentar ya Kata-kata tunggu Sampai jumpa Bye Bye